Anda masih bersama kami dalam seputar Mas Parlincake, Pemirsa Agus Nurhadi, PJ Segda Banyumas, menerima SK pengangkatan dari PJ Bupati Banyumas, Hanung Cahyosa Putra. PJ Bupati Banyumas melantik Agus Nurhadi, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten administrasi umum Sedda Banyumas, menjadi pejabat atau PJ Sekretaris Daerah atau Segda Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Pelantikan ini dilakukan oleh PJ Bupati Banyumas, Hanung Cahyosa Putra, dalam sebuah upacara di Pendopo Sipanji, pemerintah Kabupaten Banyumas di Purwokerto. Dalam pidatonya, PJ Bupati menekankan pentingnya mencapai sejumlah sasaran, termasuk realisasi indeks birokrasi, indeks pembangunan manusia, dan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu fokus utama adalah menangani permasalahan badan usaha milik daerah yang tidak produktif dan kurang sehat, serta permasalahan defisit APBD. Menanggapi adanya sejumlah pekerjaan di pemerintah Kabupaten Banyumas agar segera diselesaikan, PJ Sekda Banyumas Agus Nurhadi yang baru dilantik menyampaikan akan segera bekerja. Pihaknya akan melakukan kolaborasi antar berbagai pihak termasuk OPD, swasta, perbankan, perguruan tinggi, media masa, dan elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Agus Nurhadi akan melanjutkan kerja yang telah dilakukan oleh pejabat sebelumnya dan menggaris bawahi bahwa masalah Banyumas bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja. Dalam upaya menangani permasalahan BUMD, Agus Nurhadi akan segera membentuk tim yang terdiri dari ahli ekonomi, ahli hukum, ahli sosial, serta melibatkan perguruan tinggi. Nantinya tim ini akan mempelajari permasalahan BUMD yang ada dan mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas BUMD sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berkaitan dengan permasalahan APBD yang mengalami defisit, maka ia akan melakukan efisiensi anggaran dan menggali potensi tambahan pendapatan asli daerah. Langkah Agus Nurhadi ini dinilai sebagai langkah progresif dalam menghadapi tantangan yang kompleks di tingkat daerah dan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Banyumas. Masalah sampah tentunya ini bukan masalah pemerintah daerah yang lambat tapi bagaimana perilaku masyarakat itu sendiri. Jadi tidak ada kegiatan aslinya itu. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.